Intro Sahabat hikmah, sarapan pagi sangat penting bagi tubuh. Salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber energi. Yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas di siang harinya. Intro Bubur banyak macamnya sahabat. Salah satunya bubur sum-sum, makanan yang terbuat dari tepung beras yang disajikan dengan santan dan gula merah cair. Sahabat hikmah, ternyata ada yang menggantungkan hidupnya dengan cara berjualan bubur sum-sum. Salah satunya ibu dimah. Di usianya yang telah menginjak 58 tahun, ibu dimah tetap setia membuat dan menjual bubur sum-sum. Sudah hampir 20 tahun, ibu dimah menjual bubur sum-sum buatannya sendiri. Biasanya, ibu dimah berjualan dari pagi sampai siang hari. Kadang nyampe rumah, setengah 10. Kalau lagi cepat saja, pokoknya setengah 10, jam 10. Intro Seperti inilah keseharian ibu dimah berkeliling menawarkan bubur sum-sum buatannya di sekitaran Cinere, kota Depok. Namun, ada saja halangan ketika ia berdagang bubur sum-sum. Ibu dimah pernah disrempet sepeda motor. Alhamdulillah, ibu dimah selamat karena sempat menghindar. Ya, saya emah kan lagi nyebrang ya, lagi nyebrang, lagi jalan lurus aja. Itu cuma ember, serempet gitu aja. Terus, tapi orangnya yang depan mah jalan aja. Saya bilang, lah kok jalan aja, serempet ember gitu kan. Dari kontrakan kecil inilah, ibu dimah membuat bubur sum-sumnya sendiri. Santan yang digunakan berasal dari parutan kelapa asli, bukan santan buatan pabrik. Inilah yang membedakan bubur sum-sum ibu dimah dengan yang lain. Kelapa yang sudah diparut, lalu diberi garam. Setelah itu, tambahkan air, peras dengan saringan untuk diambil air santannya. Selanjutnya, campurkan tepung beras dan santan kelapa. Aduk sampai adonannya mengental. Terakhir, tinggal masak di dalam panci hingga kurang lebih 2 jam, sampai adonannya tadi menjadi lebih padat. Kalau sudah selesai, bubur siap untuk disantap. Berjualan keliling dengan cara menggendong bakul dagangan bubur sum-sum tidaklah mudah. Apalagi fisik ibu dimah tidak sekuat dulu. Ditambah dengan penyakit vertigo yang terkadang kambuh ketika ibu dimah kelelahan. Setahun yang lalu, penyakit vertigonya semakin parah. Ibu dimah sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan. Hal ini membuat ibu dimah tidak berjualan selama satu bulan. Aku sempat pernah enggak ada gang. Gitu aja. Terus berobat. Kata orang-orang, dah berobat ke itu aja dulu ke Pukusmas sampai lima kali kan enggak ada perubahan. Mengapa Allah SWT menciptakan ada yang kaya dan ada yang miskin? Ada yang sehat dan ada yang sakit? Ada jawaban yang indah sekali dari hadis seperti diriakan oleh Abu Nu'aim. Ada sebagian dari hamba-hambaku itu yang tidak cocok keimanannya kecuali jika dia diberi kekayaan. Jika dia dibuat miskin, dia bisa kufur. Ada lagi di antara hambaku yang tidak cocok keimanannya kecuali dengan kemiskinan. Apabila dia diberi kekayaan, justru dia akan kufur kepada Allah SWT. Setiap takdir-takdir Allah dalam kehidupan seseorang, walaupun di mata manusia tidak bisa dipahami, tapi sebenarnya itulah yang paling baik yang berlaku di alam semesta ini. Ibu Dimah menjual bubur sum-sumnya sekitar 3.000 rupiah. Pendapatan Ibu Dimah kurang dari 50.000 rupiah. Hal inilah yang membuat Ibu Dimah sering kekurangan modal. Karena kebutuhan yang mendesak, membuat Ibu Dimah terpaksa berhutang kepada rentenir. Ibu Dimah berhutang sebesar 2 juta rupiah. Setiap bulannya ia cicil sebesar 200 ribu rupiah. Terkadang rentenir langsung datang ke rumah untuk menagih hutang. Tidak peduli dengan kondisi Ibu Dimah yang sedang sakit. Ia dipaksa harus tetap membayar cicilan hutang beserta bunganya. Ya itu ya, ngomongnya sih karena itu jadi aku kan namanya gak ada ya, saya agak kesel juga soalnya situ bilangnya, kok sakit-sakitan mulu gitu kan aku kesel. Mana ada sih orang pengen sakit, kan gak kepengen ya, aku juga berjual. Sebelum berjualan keliling, Ibu Dimah memiliki kebiasaan baik, yaitu selalu melakukan sholat duha. Tidak lupa doa dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini diberikan kelancaran selama berjualan, dan diberikan rezeki yang berkah, dan diridoi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah banyak yang suka bubur sum-sum buatan Ibu Dimah, terutama anak-anak kecil. Rasanya yang manis dan tekstur buburnya yang lembut, menjadi menu sarapan pagi favorit pilihan anak-anak. Rasanya enak dulu juga, misalkan setiap pagi buat sarapan, buat anak-anak jadi, karena anak-anak suka manis gitu. Tempat pertama yang disinggahi adalah sebuah taman kanak-kanak, yang jaraknya tak jauh dari tempat Ibu Dimah. Alhamdulillah, dagangan Ibu Dimah laris dibeli, bahkan sampai habis tak tersisa. Suami Ibu Dimah tidak berdiam diri saja. Sebagai kepala keluarga, wajib hukumnya untuk mencari nafkah. Sudah 20 tahun lamanya, Pak Darkum mencari nafkah berjualan ke Toprak. Ia berjualan keliling dari pagi sampai sore hari. Rutanya pun masih di wilayah Cineres sampai Limau, Kota Depok. Sudah satu tahun belakangan, Pak Darkum mengidap penyakit asam urat. Sama seperti Ibu Dimah, terkadang pada saat berjualan keliling, penyakit asam uratnya kambuh. Kaki Pak Darkum terasa kaku dan nyeri, ketika dipaksakan untuk berjalan. Kaki kenceng, kaku gak bisa jalan. Ini buat napak gini, sakit. Injek senel juga sakit, makan saya dari duduk. Sesampainya di rumah, biasanya Ibu Dimah mengobati penyakit asam urat suaminya dengan obat-obatan herbal dari bahan alami. Ibu Dimah menyiapkan juga minuman yang terbuat dari jahe yang direbus dengan gula merah. Kandungan dalam jahe dapat mengurangi kadar asam urat pada tubuh, sehingga membuat rasa sakit semakin berkurang. Mendingan, tadi udah kenceng banget, ini direndam air panas tadi, hangat, langsung nyutup sampai air matanya keluar. Sahabat, perjuangan Ibu Dimah dan Pak Darkum demi keluarga sungguh mulia. Kerja keras mereka mendidik anak-anaknya, demi bekal mereka kelak, akhirnya membuahkan hasil. Salah satu anak perempuannya bisa sekolah sampai mendapatkan gelar sarjana. Ibu Dimah pun sangat bangga kepada anaknya. Bangga banget, dia suka ini nangis-nangis ya Allah mah gitu. Bangga, bangga banget, peduli banget sih sama orang tua. Ya, peduli banget sama orang tua. Sahabat hikmah, semakin banyak kita berinteraksi dengan kehidupan. Semakin kita menyadari bahwa segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan dalam hidup adalah seni yang memang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِي وَالْجُوْعِي وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْفِسِ وَالْثَمَرَانِ Allah memang menguji kita dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, kekurangan fisik, kekurangan harta, dan lain-lain sebagainya. Sebab Allah ingin memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar itu bukan diam, sabar itu bergerak dan berjuang. Seperti yang telah kita lihat, bahwa keterbatasan dan kekurangan tidak membuat mereka berhenti berjuang. Kenapa hidup ini diberikan tidak lengkap dan tidak sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jika hidup ini sempurna, kita tidak ingin berjumpa Allah dan tidak pernah rindu dengan surganya. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!